Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bisa melanjutkan materi kita di kesempatan kali ini. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas tentang syuf'ah, sekarang kita bahas tentang asyirkah. Tentang kerjasama yang merupakan ini fikih mu'amalah. Ya, dilanjutkan untuk paragraf yang kedua dibaca Bapak Rohya Yadim. Waman mana'a syai'an. Waman mana'a syai'an. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waman mana'a syai'an minha fa'alayhi ad-dalilul dalu ala. Man'i. Wa'ilaf al-aslu al-jawazi ihad al-hadisi. Wasumulihi li'anal aslah aslal jawazi. Bi kullil mu'amalati. Wayadulul hadisu alafat lisirkati. Wa barakatihah idha. Bismillahirrahmanirrahim. baynat ida bunyat ida bunyat ida bunyat ala sadaqi ala sidaqi wal amma nati ba in ba inman kanawlahu mahu barikun baroka lahu dirizki hi bayasiru lahu al asbabu alati yanalu bihal risku wa riskuhu min khaisu lah yah tasibu wa anahu wa sadadahu wadhalika liana sirkati yahsulu fiha attawawunu baina sirkai fi ro'aihim wa fi akmalihim wakot takunu akmalan la yakdiru alaihi kullu wafidin bimufrodihi wabijak timail akmali wal amwali yumkinu adara kuha wa sirkatu aiden yumkinu tafri muha wa tausi muha fil makani wa amali goyriha kita masih dalam pembahasan hadis fadlus syarikati wabarakatuhah yang mana rasulullah s.w.t bersabda dalam hadis kudsi yakulullahu ta'ala anasalis syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa'in khonahu kharajtu min bainihima ya hadis ini merupakan meskipun hadis do'if namun maknanya sahih ya maknanya apa sahih keberkahan akan hilang dari yang berkhianat wa man mana asyai'an minha dan barang siapa yang melarang sesuatu darinya itu dari syarikat demirha kembali kemana syarikat fa'alaihi addalilu addalu alal man'i maka dia wajib mendatangkan dalil yang menunjukkan atas larangannya wa inla jika tidak mampu mendatangkan dalil fal aslu aljawasu lihadal hadisi maka secara asal hukumnya adalah boleh sesuai dengan hadis ini fal aslul jawas jawas disini eropnya apa bapak roh yadin kenapa rohfa naat sahih sahih mas ahmad iya khobar fal aslu aljawasu jadi dia adalah khobarnya karena jawas ini bukan isim sifatnya bukan isim sifat wa shumul shumul i'aropnya apa masri shumul shumul jika miana jika jika Wasyumuluh, syumuluh, syumuluh, syumuluh atau syumuri? Marfuq, mansub atau majurul? Marfuq, dimana marfuq? Marfuq, atafkah? Iya, atafkah? Jawas, barakallahu fiqh, atafkah? Jawas, barakallahu fiqh, jadi wasyumuluhu, jadi asal, asalnya adalah boleh dan syumul, keumumannya, syumul ya, menyeluruh. Demikian pula asalnya, bahwasannya boleh pada setiap muamalah. Demikian pula hadis menunjukkan atas keutamaan syarikat, keutamaan bersekutu, bekerjasama. Wabarakatihah dan barokahnya. Apabila syarikatnya itu dibangun di atas kejujuran dan amanah. Sehingga inti barokah dalam semua muamalah itu adalah, ya inti untuk mendapatkan barokah adalah jujur dan amanah. Karena sesungguhnya barang siapa yang Allah bersamanya, ma'iyatullah disini. Barakallahu fiqh, maka Allah akan memberkahi rizkinya. Dan Allah akan memudahkan baginya sebab-sebab yang dengannya dia memperoleh rizki. Karena orang yang siduku, orang yang amanah itu adalah tentunya orang yang bertakwa. Dan Allah berfirman, Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan Allah akan meluruskannya. Yang demikian itu karena dalam syarikat itu terjadi ta'awun. Terjadi ta'awun antara syurukah. Syurukah itu jama' dari apa? Syarikat. Antara orang-orang yang bersekutu itu terjadi ta'awun. Ta'awun. Atau berarti tadi kita baca ya sulufiha at-ta'awunu. Sebagai apa? Fa'ilnya. Ya sulufiha at-ta'awunu bayina syurukai. Jadi terjadinya ta'awun antara orang-orang yang bekerja sama berserikat. Fi ro'ihim wa fi akmalihim. Ta'awun dalam memberikan pendapat dan juga pekerjaan. Fi ro'ihim wa fi akmalihim. Wa qat takunu akmalen dan terkadang juga amalan-amalan. layak diru'alayha kullu'ahidin bimufradihi. Amalan-amalan yang terkadang apa? Tidak mampu, ya. Tidak mampu setiap orang apabila dia lakukan sendirian. Layak diru'alayha kullu'ahidin bimufradihi. Ya, ahlan. Jadi apa? Ada amalan-amalan yang kullu'ahidin, ya. Setiap orang itu gak mampu kalau dilakukan sendiri. Bimufradihi. Wabijtima'il a'amali wal'amwal. Dan dengan menggabungkan harta, menggabungkan pekerjaan, dan menggabungkan harta-harta, yumkinu idhra'quha. Maka bang? Maka mungkin untuk mendapatkannya. Jadi mungkin untuk membangun suatu usaha bisnis, kalau sendirian gak bisa. Karena modalnya gak cukup, gitu ya. Maka apa? Dengan bekerja sama, maka modal tercukupi. Mungkin juga kalau dikerjakan sendiri gak bisa. Harus tiga orang atau lebih. Butuh karyawan. Ini ya, bahwa barukahnya dan berkaitan dengan kerjasama-kerjasama, itu juga mungkin untuk tafri'uha. Untuk dijabarkan. Tafri'i. Yaitu kan cabang-cabangnya. Buka cabang. Atau wa tafri'uha. Dan juga mungkin untuk apa? Diperluas. Filmagani, tempatnya, wal-a'mali, dan juga usahanya, pekerjaan-pekerjaannya, dan selainnya. Hasil Mas Ahmad. Wa aydan fa'innal ghaliba annaha ya'asulu biha minal rohati ma'ala ya'asulu bitafarrudil insani bi'ilmihi. Wa qad yajri wa yadiru ahaduhuma al-amala ma'a rahatil akhari. Atau zihabihi li ba'di mahmatihi muhimmatihi muhimmatihi au waqti maradihi. Wa hadha kulluhu ma'as sidqi wal-amanati. Fa'idha dakhulat hal khiyanatu wanawa ahaduhuma au kilahuma khiyanat al-akhari wa ikhfa'a ma'yatamakanu minhu kharajallahu min baynihima wa zahabatil barakatuh walam tatayassari al-asbabu wa tajribatu wal-musyahadatu tushuhida tashhadu tashhadu lihadhal hadithi wallahu a'lam iya syukran barakatuh lafiq wa aibun fa'innal ghaliba dan juga ikhwah maka sesungguhnya pada umumnya fa'innal ghaliba al-ghalib pada umumnya an-naha yasulubiha minarrohati malayah sulubi tafarudil insan bi'ilmihi bahwa hasilnya pada umumnya dengan adanya syarikat maka seseorang akan bisa mendapatkan rohah rohah itu apa? istirahat bisa lebih nyantai dikit gitu ya biar gak nyantai kebabelasan gitu ya nyantai dikit ma layah sulub ma ini iropnya apa? ma iropnya apa ini? coba ma ini iropnya apa Bapak Ismam yang pasti bagai Fimah Ali Fimah Ali apa ini? apa? mausul bagus iropnya Fimah Ali Fimah Ali kenapa? isim isim inna hal sahih mas arif Fimah Ali nasibir kenapa? apul B ya solo sorry mas nida 5 hari iya file dari mana? Yahsulu nah barakalofiq filenya ya Yahsulu ya jadi apa? dengan adanya syarikat itu akan terwujud akan terjadi rohah malayaslu bitafaradil insan biilmihi apa yang tidak didapatkan ya apa yang tidak terjadi dengan sendiriannya seseorang dengan ilmunya dengan pekerjaannya gitu ya selalu itu dengan bi'amalihi gitu ya ya kan? bi'amalihi jadi apa? pada umumnya dengan adanya syarikat itu apa? seseorang bisa lebih istirahat ada waktu untuk istirahat bisa lebih agak nyantai waktu yajri dan terkadang yajri terus apa? jalan tetap jalan ya waktu yajri dan terkadang berjalan perusahaannya jalan perusahaannya jalan salah satu dari keduanya itu apa? menjalankan pekerjaan yudiru kalau secara bahasa itu memutar itu ya memutar maksudnya adalah menjalankan jadi tetap jalan perusahaannya usahanya yang karena apa? karena salah satu dari keduanya itu menjalankan pekerjaan dan ma'arohatil akhar dan yang lain apa? istirahat disamping yang lain itu istirahat sedangkan yang lain bisa istirahat insyaallah ini ya bisa dicoba ya ikhwah usaha tetap jalan dan kita istirahat ya cantai ini ya ma'arohatil akhari ya jeri tetap jalan karena apa? yudiru ahaduhumal amal udah ada temannya yang menjalankan awdaha dihi liba di muhimmatihi atau dia pergi untuk apa? memenuhi kebutuhan-kebutuhannya jadi bisa istirahat atau pergi untuk sebagian kebutuhan-kebutuhannya awakti ma'arodihi atau ketika apa? ketika sakit ketika sakit yang penting ketika bekerjasama itu cari yang jujur dan amanah jujur dan amanah kawiyun amin juga kawiyun amin bersama kejujuran dan amanah semuanya ini akan diperoleh ya ikhwah jika jujur dan amanah fa'idah da'kholat hal khiyanatu maka apabila khiyanat itu masuk ahlan terfadil wanawa ahaduhuma awkilahuma khiyanatal akhari atau salah satu dari keduanya atau kedua-duanya itu berniat untuk berkhiyanat saling berkhiyanat nah ini juga berniat untuk menyembunyikan apa yang mungkin darinya menyembunyikan ya ikhwah jadi tidak terang-terangan maka Allah keluar dari keduanya wa dahabat barul al-barokatu wa dahabatil barokatu dan barokahnya hilang walam tatayassaril asbabu dan apa tidak akan dimudahkan sebab-sebabnya wa tajribatu wal musyahatu wal musyahadatu dan tajribah pengalaman dan juga realita apa yang disaksikan ya ikhwah tajhadu lihadal hadisi itu apa tajhad menunjukkan ya menunjukkan apa kebenaran hadis ini tajhadu ya bisa menjadi apa saksi atas hadis ini saksi atas apa kebenaran hadis ini pengalaman dan ya realita yang disaksikan yang dilihat musyahadah wallahu a'lam maka Yahwah ketika Allah memberikan karunia berupa riski ya bisa bisa kita manfaatkan syarikat ini yang penting dibangun di atas kejujuran dan amanah ya kejujuran dan amanah tinggal dipilih mana syirkatul inan syirkatul abdan syirkatul wujud mudorobah mufawadah dan sebagainya gitu ya ibaratnya ketika punya modal punya uang ya diputar terus gitu ya tidak di tidak didiemkan di bank ya didiemkan di bank didiemkan nanti tidak didepositikan di bank baik kita lanjutkan berikutnya dibaca mas Ridho bismillah matal abduh in kota'a amaluhu illa min thalatin sodakatin jariatin awilmin yuntafa'ubihi awwaladin salihin yadu'ulah rawahu muslim darudun dunia ja'alah allahu daru'amalin yitazawwadu minha la'ibadu minal khairi aw syari lidaril ukhra wahiyya darul jazai wasayandamul mufarrituna idhan taqalu minhazih dar walam yatazawwadu minha li akhiratihim ma yus'iduhum wahiyyna idhin la yumkinul istidraq wala yatamakkanul abduh an yazida fi hasanatihi mithqala dharatin wala yamhu min sayyiatihi kathalika wan kota'a amal wan kota'a amal al-abdi wan kota'a amalul abdi anhu illa hadihil a'mala as-salasata allatihya min asari amalihi iya syukran barakatuh Allah khusus kira'ah al-hadith surah bi'u wal-arba'un hadith yang ke empat puluh empat ma yanfa'ul abda ba'da ma wafatihi apa yang bermanfaat bagi seorang hamba setelah wafatnya ma yanfa'ul abda ba'da wafatihi anabi hurairata radiyallahu kal kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam idam atal abdu in kota'a amaluhu apabila seorang hamba itu meninggal maka akan terputus amalannya idam atal abdu in kota'a amaluhu illa min salasin kecuali tiga hal kecuali tiga hal yang mana kita merasa umur kita sangatlah singkat dan sementara kita butuhkan bekal pahala yang sangat banyak maka kita semangat dalam tiga hal ini agar ketika wafat nanti ya tetap ada terus kiriman pahala yang mengalir ya masyaallah betapa bahagianya seseorang yang sudah masuk alam kubur namun apa senantiasa mendapatkan kiriman pahala yang mengalir terus sampai hari kiamat maka semangat melakukan tiga hal ini yang pertama adalah sodakotin jariatin sedekah jariah sedekah yang pahalanya mengalir maka kita memilih sedekah-sedekah yang disitu jadi jariah yang mengalir terus pahalanya atau ilmu yang bermanfaat dimanfaatkan dengannya semangat menyebarkan ilmu awalatin salihin ya da'ulah dan anak soleh ya awalatin salihin dan anak yang soleh anak soleh yang mendoakan kebaikan untuknya para para ulama menjelaskan bahwasannya awalatin salihin ya da'ulahu ini tidak hanya doanya anak soleh saja karena apa ya da'ulah ini adalah sifat sifat anak soleh itu selalu mendoakan kedua orang tua jadi ya anak soleh itulah aset gitu ya gak hanya doanya tapi amalan anak soleh pun akan mengalir pahalanya ke orang tua sedekahnya bacaan Al-Qurannya meskipun gak diniatkan maka apa karena anak itu termasuk usaha usaha dari orang tua aset dari orang tua maka diusahakan ya hendaknya orang tua yang pertama kali mengajari Al-Fatihah pada anaknya bukan guru TK bukan guru TPA diusahakan orang tua yang pertama kali mengajarkan Al-Fatihah syukur-syukur apa orang tua yang pertama kali bisa ya dalam artian baca Quran sebelum masuk TK sudah bisa baca Quran melalui tangan orang tua dan melalui apa Masya Allah gak hanya bisa baca Quran hafal bapak just pun bisa musah ya musah ya Masya Allah iya kan gak hanya baca Quran Masya Allah hafal orang muslim ini lafad dari imam muslim maka disana ada lafad lain idamata idamata insan idamata ibnu adam darud dunya jalah allahu daru amalin negeri dunia Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya negeri untuk beramal negeri amal bukan negeri hisap sekarang adalah negeri amal adalah amal tidak ada hisap besok hisap tidak ada amal yata zawadu minhal ibadu minal khair ya mana para hamba itu yata zawad berbekal minha zumbirha kembali kemana darud dunia berbekal dari dunia minal khairi berupa kebaikan awisharri atau keburukan lil lidaril ukhrah untuk negeri akhirat wahiyadarul jasa negeri akhirat adalah negeri pembalasan wasayandamul mufarrituna dan orang-orang yang lalai akan menyesal mufarrit tafrit bukan mufrid kalau mufrid orang yang berlebihan beda antara ifrod dan tafrit ifrod itu berlebihan kalau tafrit itu lalai maka orang-orang yang lalai akan menyesal idan taqalu minha nihid dari apabila mereka berpindah dari negeri ini negeri dunia walam yatazawadu minha liakharatihim ma yus'iduhum walam yatazawadu minha liakhiratihim ma yus'iduhum pertanyaan ma disini iq'ropnya apa ma iq'ropnya apa ma yus'iduhum mas pakil mamusul bagus iya benar mamusul ya iq'ropnya bagus iq'ropnya yang pasti pakai himahali himahai nasibin kenapa apa kedudukannya sharing iya muntaz masha'allah barakallahu fik walam yatazawadu minha liakhiratihim mayus'iduhum maka orang-orang yang lalai akan menyesal apabila berpindah dari negeri ini negeri dunia dan mereka tidak berbekal dari negeri dunia untuk akhirat mereka berbekal apa apa yang membahagiakan mereka mayus'iduhum tidak berpekal dengan apa yang membahagiakan mereka mayus'iduhum apa saja yang membahagiakan iman dan amal soleh jadi apa walam yatazawadu minha liakhiratihim mayus'iduhum coba istidrak ini ikhropnya mas mas arif Terima kasih. 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 Tidak mungkin untuk mendapatkan kesempatan lagi. Terima kasih. Tidak mungkin untuk mendapatkan kesempatan. Tidak mungkin untuk memperbaiki lagi. Ditegaskan dengan berikutnya. Terima kasih. 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 Tidak, Tidak bisa mengen, terima kasih. 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 terima kasih capacidad. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. Maf'ul bih, maf'ul bih, maf'ul bih dari mustamir. Ha, sohi, bapak, si hartona, naf'aha, ini maf'ul bih dari mustamir. Apakah benar? Al-awwalu asodaqatul jariyatu ay al-mustamirru naf'a, naf'a disini ikhropnya apa? Bapak Isman, Mas Arif, kenapa Rafa? Khabar dari apa? Mustamir, khabar dari mustamir. Hal, sohi, hal, sohi, ini ada hal, sohi, ini, alamat ya, alamat benar bisa jadi ya. Hal, sohi, bapak, roh, hayadim? Khabar. Hal, sohi, Mas Rida? Ya, kalau fik, failnya, al-mustamirru naf'uha, yang terus-menerus, terus-menerus apanya? Naf'uha, itu berarti istamarro naf'uha, gitu. Istamarro naf'uha, yang terus-menerus manfaatnya. Jadi, sohdaqatul jariyat adalah yang terus-menerus manfaatnya. Al-mustamirru naf'a. Al-mustamirru naf'uha, yang terus-menerus manfaatnya. Terus. Al-mustamirru naf'uha, yang terus-menerus manfaatnya. Awil awani, awani allati yandaf'u biistikmaliha. Awil khayanawati, allati yundaf'u birukubiha wa manafi'iha. Awil kutubi wal musokhafi allati yandaf'u biistikmaliha wal indaf'i biha. Awil masajidi wal madarisi wal buyuti wa goyriha, allati yandaf'u biha. Terus. Al-mustamirru naf'u biistikmaliha wal indaf'u biistikmaliha wal indaf'u biistikmaliha. Wa khususan al-awukafi, awukafi allati fiha al-i'anati ala al-umuri dunyati. Kal ilmi wal jihadi wa tafarugi lil ibadati wa nahwi dhalika. Ya, syukran barakuluh fiqh. Al-awwalu yang pertama ya Ehwah adalah as-sodaqatul jariyatu. Sedekah yang mengalir. Ayy mustamiru naf'uha. Arti dari sodaqah jariyat adalah yang terus-menerus pemanfaatannya. Wa dalika kalwa qafi lil iqaratil lati yuntaf'u bi mawalliha. Jadi apa? Contohnya adalah wakaf. Wakaf untuk properti-properti ya. Bisa tanah, bisa masjid, bisa pantiasuhan, bisa ma'ahat. Yang dimanfaatkan dengan keberadaannya. Insya Allah ya. Jadi apa? Tentunya kita semangat untuk wakaf-wakaf ini. Kira-kira lebih afdal mana? Wakaf untuk tanah masjid atau bangunan masjid? Kenapa? Bisa dibongkar ya? Tanah lebih awet ya? Tanah lebih awet. Kita dapat pahala, tapi Allah alam mungkin ya, Allah alam ya apakah pahalanya berbeda gitu. Tetep, sebenarnya enggak hilang, pahalanya enggak hilang ya. Pahalanya enggak hilang. Itulah kenapa kok, apa namanya, sebagian masjid atau pondok pesantren itu sebenarnya banyak pondok pesantren yang sebenarnya apa? Punya dana untuk bangun ulang. Tapi enggak mau, enggak mau dirinovasi atau dibangun ulang karena apa? Karena berpendapat nanti apa? Ganjarannya hilang gitu. Padahal enggak. Padahal apa? Enggak hilang. Enggak hilang. Cuma Allah alam mungkin kalau ketika apa terus ya, utuh itu ya dimanfaatkan pemanfaatannya. Masya Allah ya, terus menerus. Intinya tetap tidak hilang pahalanya ya. Tapi walalam besarnya itu Allah yang tahu ya. Besaran dari pahala yang didapat tadi. Yang intinya ya kita semangat untuk sesuatu yang memang pemanfaatannya lebih langgang gitu. Manfaatnya lebih langgang. Contohnya apa? Contohnya Maktabah. Kita Maktabah. Infa untuk buku-buku di Maktabah ya, contoh ya. Ya selama buku tersebut kan dibaca lebih banyak yang membaca kan lebih banyak pahalanya kan gitu. Juga masjid lebih banyak yang sulat, lebih banyak pahalanya gitu. Jadi real gitu kan. Nanti kalau apa namanya pahalanya hilang nanti enggak ada yang mau di apa kan? Enggak ada yang mau di dibongkar gitu kan gitu. Enggak ada yang mau dibongkar. Ya mungkin kan dilihat dari kondisi ya. Kondisi sudah enggak layak gitu. Jadi Masya Allah wakaf pembebasan tanah. Kayak gitu juga Masya Allah. Meskipun hanya satu meter. Sampai kiamat ya. Sampai kiamat ya. Insya Allah kan tetap namanya tanah kan dimanfaatkan apapun ya. Perabotan-perabotan yang dimanfaatkan dengan menggunakannya. Infok apa ini contohnya alawan ini? Sedekah apa ini? Sedekah tanden masjid? Mungkin? Sedekah wajan? Atau mancing? Atau mancing? Dengan, dekasih. Benar sekali. Perabotan-perabotan pecah belah. Pecah-becah. Walau pecah. Becikong. 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 Wakaf hewan apa ini? Nah, wakaf ini Masya Allah. Wakaf hewan itu juga. Karena apa? Hewan itu kan beranak. Wakaf apa? Sepasang sapi. Masya Allah ya. Nanti beranak-beranak pinak seluruhnya. Nanti kan anaknya itu pahalanya ke yang wakaf itu. Itu wakaf hewan. Bahkan nanti sampai keturunan keberapapun kan dapat pahalanya. Karena anaknya, 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 anaknya gitu. Ini asarnya. Awil kutubi. Nah ini awil kutub. Awil kutubi. Kitab-kitab. Walmasahifi dan mushaf. Alati yuntafa ubi sti'ma liha. Wan tifa ibiha. Yang dimanfaatkan dengan menggunakannya dan mengambil manfaat darinya. Kitab-kitab. Mushaf-mushaf. Awil masajiri wal madari siwal buyuti. Atau masjid-masjid ya ehwah. Sekolah-sekolah. Rumah-rumah. Kita kan rumah-rumah. Ini semangat apa ini? Semangat membedah rumah ini. Wa ghoirihallati yuntafa ubiha. Dan selainnya yang bisa dimanfaatkan dengannya. Contoh lain apa? Sedekah sumur. Sedekah apa? Sumur. Mengalir terus airnya. Masya Allah sedekah sumur. Sedekah majid. Sedekah sekolah. Kalau sedekah jalan bisa enggak? Jalan. Bisa ya? Jalan. Untuk jalan. Masya Allah. Lebih lebar. Diwakafkan untuk jalan lebih lebar. Kalau sedekah pohon. Bisa? Bisa pohon. Masya Allah. Apalagi pohon-pohon yang muria panjang sekali. Pohon kelapa. Pohon duren. Pohon duren dua buahan. Masya Allah. Jadi kalau mau nyumbang, ini nyumbangan aja. Pohon-pohonan gitu ya. Bahkan kalau enggak kita sedekahkan, kita tandur dirumah aja, dapat pahala terus. Dimanfaatkan anak keturunan gitu ya. Bahkan dimakan sama hewan-hewan pun dapat pahala. Makanya seandainya besok itu kiamat dan kamu masih ada biji di tanganmu gitu ya. Dan belum tanam. Maka tanamlah. Atau tanamlah. Mesi pun bisa apa? Kiamat gitu ya. Menunjukkanlah ya. Semangat untuk menanam. Maka seluruhnya pahalanya mengalir. Fakulluha ajruha jarin alal abdi. Mengarin atas seorang hamba. Madama yunta fa'ubishayin minha. Selama apa? Dimanfaatkan dengan sesuatu darinya. Madama yunta fa'ubishayin minha. Wahada min a'adhami fadha'ilil waqafi. Ini adalah diantara keutamaan. Diantara apa? Keutamaan yang terbesar dari waqaf. Wa khususan al-awqaful lati fiha al-i'anatu ala ul-al-umuri al-dinia. Terlebih khusus, waqaf-waqaf yang didalamnya ada apa? Ada bentuk membantu al-i'anah. Membantu dalam perkara-perkara agama. Waqaf yang didalamnya ada i'anah. Bentuk membantu dalam perkara-perkara agama. Seperti apa? Kal'ilmi wal jihadi. Seperti waqaf yang berkaitan dengan ilmu. Atau waqaf yang berkaitan dengan jihad. Waqaf kendaraan, perang untuk jihad. Waqaf pedang. Sekarang ya waqafnya tank. Atau jet tempur. Seperti yang kemarin kan Saudi baru member-berdir Houthi. Di Yaman, di Son'ah. Karena mereka menyerang minyak. Pangkelan minyak di Uni Emirat Arab ya. Dan hancur syiah. Mereka yang yang memulai. Baru saja kemarin ya. Wa tafarru gilil ibadah. Dan juga apa? Fokus ibadah. Wa tafarru gilil ibadah. Dan semisalnya. Oleh karena itu Para ulama Mensyaratkan untuk waqaf Mensyaratkan untuk waqaf An yakuna masrifuh Penggunaannya Itu apa? Dalam hal kebajikan Dan kurbah Kurbah itu ibadah Yang mendekatkan diri Kepada Allah SWT Jadi memang harus berkaitan dengan apa ini tadi? Kebaikan Dan ibadah Jembatan Jalan kan kebaikan ya Kalau kurbah ya masjid, ibadah Memberi makan apa? Memberi makan apa? Memberi makan apa? Memberi makan Makan Kalau makan ya Infa biasa Kalau waqaf itu ya Yang pemanfaatannya lebih lama Waqaf Sedakah? Yang mengalir Yang pentingnya tadi Yang apa terus dimanfaatkan Kalau makanan kan dimakan Habis itu ya Habis Terus jadi pintar gitu ya Ya pahalanya juga besar Apalagi kan Pahala itu kan juga Banyak ya stopnya Banyak faktornya yang menjadikan Bernilai tinggi Apalagi berkaitan dengan Makanan bergisi Nanti santri jadi mudah Menghafal Itu pahala besar tersendiri Ini ya Jadi Yang penting apa? Sudakah cari itu Yang terus menerus apa? Pemanfaatannya Terus menerus apa? Pemanfaatannya Jadi ya Ehwa Ini bisa Dimanfaatkan ya Al-Wakaf Ataupun Al-Awani Al-Awani atau Al-Hayawanat Al-Qutub Al-Masuhif Al-Masadid Al-Madaris Al-Buyud Al-Muhim Ya Ehwa Al-Mustafir Al-Mustamirru Naf-Uha Asani Bapak Sihartano Bismillah Bismillah Al-Quala Wa'alif Rahimah Allah Al-Tahala Asani Al-Ilmu Al-Ladhi Yuntafa'u Bihi Mim Ba'dihi Man Ba'dahu Man Ba'dahu Ya Al-Ilmu Al-Ladhi Ilmu Hud Talibatul Mus Ta'dina Dil-Ilmi Wal-Ilmu Al-Ilmu Al-Ladhi Nasharahu Baina Al-Nas Wal-Kitab Al-Ladhi Sin-Fuha Sonnafaha Sonnafaha Bi' Bi' Asnafil Ulumin Nafi'ati Wahakada Kulli Ma Tas Lilil Tasallala Tasalsala Tasalsala Intafa'i Bi' Bita'limi Bita'limihi Mubah Mubasharati Au Kitabati Fa'inna Acikrohu Jarin Aleyhi Fakam Min Il Ulama'i Ulama'i Ha Hadati Hudatin Hudatin Matarau Min Mi' Adi Min Sunayni Sinina Min Sinina Wa Katabah Kutubuhum Wa Kutubuhum Musta' Milatu Musta' Malatun Musta' Malatun Wa Talamidahum Qode Tasalami Khoirihim Khoiruhum Khoiruhum Wadalika Fadnullah Ya Syukran Barakalafiq Ala Khusri Kira'an Kemudian Yang kedua Ayuhal Ikhwah Asani Al-ilmu Alladhi Yuntafa'u Bihi Atau Yantafi'u Bihi Man Ba'dahu Apa I'arab Dari Men Apa I'arab Men Disini Bapak Mahfud Fimah Lirafin Apa Fimah Lirafin Fimah Lirafin Sebagai Fa'il Yantafi'u Al-ilmu Ladi Yantafi'u Bihi Man Ba'dahu Itu ilmu Yang Orang Yang setelahnya Itu Mendapatkan Manfaat Darinya Atau Dengannya Ilmu Yang Yantafi'u Bihi Mendapatkan Manfaat Dengannya Manba'dahu Orang Yang setelahnya Jadi Ketika Orang Yang mengajarkan Ilmu Tersebut Sudah Meninggal Dan Ilmu Yang Apa Namanya Disebarkan Itu Masih Dimanfaatkan Oleh Orang Yang Masih Hidup Seperti Ilmi Ladi Allamah Atulabat Al-Musta'id Dina Lil Ilmi Seperti Ilmu Yang Ia Ajarkan Seperti Ilmu Yang Ia Ajarkan Kepada Para Penuntut Ilmu Yang Siap Untuk Mendapatkan Ilmu Kalilmi Ladi Allamah Atulabat 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 Al-Musta'id Dina Lil Ilmi Al-Musta'id Dina Ini Sebagai Apa Na Naat Nasab Karena Sebagai Apa Naat Jadi Seperti Ilmu Yang Ia Ajarkan Kepada Para Penuntut Ilmu Yang Mereka Siap Untuk Mendapatkan Ilmu Wal Ilmi Ladi Nasar Bain Nas Dan Ilmu Yang Ia Sebarkan Bain Nas Diantara Manusia Ini Ya Ilmu Yunta Fa'ubi Ini Nggak Hanya Ngajar Yang Perlu Kita Garis Bawahi Kita Perhatikan Ilmu Yunta Fa'ubi Ini Nggak Hanya Mengajar Tapi Masya Allah Di zaman Sekarang Ini Termasuk Ilmu Nyunta Fa'ubi Itu Adalah Memanfaatkan Medsos Untuk Teknologi Medsos Untuk Menyebarkan Ilmu Jadi Apa Nasrul Ilm Dan Yang pertama Tadi Adalah Ilmu Yang Ia Ajarkan Langsung Wal Ilmi Ladina Syar Hubay Nanas Dan Juga Ilmu Yang Ia Sebarkan Di Antara Manusia Jadi Orang Tersebut Sudah Meninggal Tapi Status Facebook Masih Ada Yang Baca Tergantung Status Facebook Itu Apa Apakah Jari Atusuk Atau Jari Atul Khoir Kalau Foto Aurat Sudah Tusuk Jadi Memanfaatkan Ini Yang 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 Langgang Ataupun Yang Manfaatnya Mustamir IG Nya Juga Mungkin Channel Nya Juga Channel Youtube Nya Atau Channel Apa Websitenya Ya Kan Yang Yang Disitu Kan Nggak Ada Masa Apa Ya Selama Masih Exist Ya Masih Apa Maksudnya Nggak Bangkrut Perusahaannya Facebook Atau Youtube Kan Gitu Jadi Allah Dinasyarah Bainannas Yang Ia Sebarkan Ke Manusia Dan Ini Nggak Hanya Mengajarkan Bisa Menyebarkan Buku Bisa Ngeser Apa Ngeser Faidah Artikel Termasuk Ilmu Nyunta Faubih Adalah Kitab-kitab Yang Ia Karang Pada Ya Berbagai Macam Ilmu-ilmu Yang Bermanfaat Kitab Yang Ia Tulis Yang Ia Karang Berbagai Macam Ilmu-ilmu Yang Bermanfaat Makanya Mas Rakil Tulis Kitab Ringkasan Apa Ringkasan Mukhtarot Mukhtarot Sudah ringkas Ringkas lagi Insyaallah Untuk TK Untuk SD Untuk gabungan Gabungan Mukhtarot Dengan Durus Dengan Nah Wadih Dengan Macam-macam Digabung Dikombinasikan Jadi Masya Allah Para ulama Kitabnya Masih Dimanfaatkan Sampai Sekarang Termasuk Saya Sa'di Yang Kita Belajari Ini Wahakadakullu Matasalsal Intifau Bita'limihi Mubasyaratan Au Kitabatan Dimaikanlah Ya Ehwa Setiap Apa Yang Berkesinambungan Terus Menerus Terus Menerus Berkesinambungan Manfaatnya Dengan Mengajarkannya Secara Langsung Atau Dengan Menulis Kan Tasalsala Ini Maksudnya Apa Tasalsala Ini Maksudnya Adalah Kita Ngajarkan Ke A A Ngajarkan Ke B B Ngajarkan Ke C C Ngajarkan Terus Tasalsala Kayak Rantai Itu Tasalsala Makanya Yang Paling Paling Banyak Pahalanya Ya Rasulullah Rasulullah Ajarakan Sahabat Sahabat Ketapi Sampai Akhir Zaman Jadi Masya Allah Tasalsala Fainna Maka Ratusan Tahun Ya Ya Eh Wah 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 Ketubuhum Musta Malatun Namun Kitab Mereka Masih Digunakan Masih Dimanfaatkan Musta Malatun Jadi Tujuan Orang 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 Mengarang Kitab Itu Bukan Terkenal Bukan Popularitas Tapi Apa Untuk Mendapatkan Yang Tadi Balasan Yang Terus Menerus Sehingga Ketika Imam Malik Ditanya Kenapa Imam Malik Anda Mengarang Kitab Mewatok Padahal Mewatok Sudah Banyak Mewatok Mewatok Itu Banyak Apa Jawaban Imam Malik Dia mengatakan Makan Nalillah Hiyabko Sesuatu Yang Ikhlas Karena Allah Itu Akan Kekal Akan Langgem Dan Sampai Sekarang Yang Terkenal Hanya Mewatok Imam Malik Mewatok Imam Malik Jadi Kenapa Membuat Kita Bahasa Arab Bahasa Arab Kan Sekarang Banyak Kenapa Membuat Lagi Jawab Saja Seperti Jawaban Nual Malik Jadi Nanti Judulnya Bukan Apa Namanya Bukan Mukhtarat Tapi Judulnya Mulakh Khos Al Mukhtarat Jadi Pilihan Pilihan Sudah Diningas Lagi Ini ya Kitab Mereka Dan juga Murid 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 Mereka Para Ulama Itu Berkesinambungan Bertasasul Terus Menerus Kebaikan Mereka Para Ulama Mengajarkan Ilmu Kepada Muridnya Muridnya Pun Mengajarkan Muridnya Muridnya Mengajarkannya Kemuridnya Terus Pahalanya Mengalir Maka kita Sebagai Kita berharap Ya Allah Kita berharap Nantinya Dapat Tiga-tiganya Itu loh Sudakoh Jariyah Ya Ilmu Nyuntah Fa'uti Awalad Dinshalih Yadu'ulahu Masya Allah Kalau Seseorang Hamba Diberi Tiga-tiga Itu Masya Allah Kan ada Sebagian Cuma Diberi Dua Saja Dan Artinya Enggak Punya Anak Atau Mungkin Anaknya Enggak Soleh Ada Yang Mungkin Diberi Satu Saja Sudakoh Jariyah Ada Yang Mungkin Ilmu Saja Kan Ada Yang Salah Satu Atau Salah Dua Kalau Bisa Salah Tiga Ketiga Tiga Salah Satu Salah Dua Bukan Salah Tiga Tapi Ketiga Tiganya Nanti Salah Tiga Tidak Dapat Ketiganya Insya Wa Dari Kafat Lulah Ini Eh Wah Wa Dari Kafat Lulah Ini Adalah Karun Ya Allah Dari Kafat Lulah Yutih Mayasha Yang Allah Berikan Kepada Orang Yang Allah Kehendaki Tiga Tiganya Dapat Ya Dilanjutkan Bapak Mahfud Atau Habis Bismillah Kolam Alif Rahimah Allah Ta'ala Asalisu Alwaladu Solihu Waladu Sulbi Au Waladu Ibni Au Pintu Au Tikru Dakaru Au Unsa Yuntafa'u Waliduhu Bisholah 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 Hihi Wada'aihi Wadu'aihi Wadu'aihi Fahuwa Fikulli Waktin Yadu Liwalidihi Bisholah Liwalidihi Bil Mahfirati Warroh Warrohmati Warrofa'al Warrofi'i Warrofi'idharojati Wah Hasuli Wahhusulil Musawabati Masubati Masubati Ya Syukuran Barakalufik Alah Husn Kira'ah Yang ketiga ya Ehwa Alwaladu salihu Anak soleh Anak soleh itu bisa Waladu sulbin Anak kandung Anak dia sendiri maksudnya Alwaladu ibnin Atau anak dari Anak laki-laki Atau anak perempuan Tujuh Dakarin au unsah Laki-laki atau perempuan Yantafi waliduhu Yang mana orang tua Itu mendapatkan Manfaat Bisolahihi Ini Ehwa Mendapatkan manfaat Dengan kesolehan Anak Umum Kesolehan anak Mendapatkan manfaat Dengan kesolehan Anak Ketika anak beribadah Ketika anak beramal soleh Itu secara otomatis Orang tua dapat Pahalanya Dan tak mengurangi Sedikitpun Pahala anak Wadu'a'ihi Terlebih usaha Doanya Karena Ehwa Ketika nanti Kita meninggal Ya Mungkin Saudara kita Teman kita Terangga kita Mungkin Mendoakannya Mungkin cuma Pas tiga hari Tujuh hari Atau Empatuluh hari Gitu ya Iya Empatuluh hari Satus hari Seribu Di Al-Quran banyak Di Al-Quran Ya secara umum Yang biasa kita hafal Allahummaqfirli Wali walidaya Warhamhumakamakamarabbayani Sohirah Bisa Umum Ya umum Allahummaqfirlahu Warhamhum Iya 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 bisa Jadi tidak Ketika Tidak hanya Ketika baru aja Meninggal Iya Otomatis Karena apa Yantafi waliduh Bisolah Hihi Wadua Hihi Orang tuanya Mungkin Ya bisa jadi Mungkin dia yang Tidak mendidik Tapi apa Menafkahi Menafkahi Ya Menafkahi Bisa Tetapi dengan syarat Orang tua Harus Harus Sholah juga Ya karena Kalau tidak mendidik Berarti tidak sholah Ya kan gitu Kalau tidak mendidik Berarti tidak sholah Meskipun orang tua Tidak mendidik Dalam artian Tapi dia kan Dalam artian Menjadi sebab Sebab Keberadaan Anak tersebut di dunia Juga yang Misalnya merawat Dari sejak kecil Tetap dapat Manfaatnya Tapi tidak Sebagaimana yang Itu hasil Didikan orang tua Masya Allah Itu anak yang Termasuk mendidik Kan juga Orang tua mungkin Tidak bisa mendidik Tapi dimasukkan ke Kepondok Fahuafikuli waktinya D'uli walidayhi Bilmaqfirati Warohmah Intinya adalah Dia Enak sholah Di setiap Waktu Mendoakan Kedua orang tuanya Dengan Ampunan Dan Rohmat Warof Iddarajat Mengangkat Derajat Wa khusul Masubat Dan mendapatkan Pahala Ini isinya Isi doa Mendoakan Ampunan Rohmat Mengangkat Derajat Dan Khusul Masubat Kita Setelah dulu Ini persiapan Untuk Maghrib Kita lanjutkan Pada Maghrib Wassalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa sallam